Halo semuanya selamat datang di channelnya aku apa kabar kalian semuanya dan untuk tutorial kali ini saya akan buat tutorial simple yaitu bronze smoky eyes dan untuk produknya sendiri aku pakai dari huda beauty yang serinya dust desert palette dan bagi kalian yang baru mampir saya ucapin selamat datang di channel aku jangan lupa subscribe, like, share di bawah dan berikan aku komen masukkan ataupun opini kalian dan buat kalian yang penasaran gimana cara bikin tutorialnya oke let's go kita sama-sama keep on watching nah ini sebelumnya aku udah pakai foundation dan udah bikin alis nah sekarang aku lagi baking untuk bagian under mata aku nah disini aku pakai makeover breast powder dan ini yang nomor 03 dan untuk eye shadow nya sendiri aku punya dari huda beauty yang serinya dust desert palette nah bentuknya seperti ini ya guys nah di dalam palette nya sendiri bentuknya seperti ini dan berisi 18 warna eye shadow ini kelopak mata aku aku udah pakaikan base eye shadow ya tapi aku lanjut dengan yang desert sand ini untuk membaurkan supaya nanti warna eye shadow nya itu kelihatan intense ya biar maksudnya mudah di blending nya juga seperti biasa biasanya aku apply dengan menggunakan flat brush aja ini no brand brush aku timpa dengan warna amber untuk warna transisi nah sekalian di blending dengan menggunakan blending brush ini blending brush nya si mini saw ya guys pokoknya di blending aja biar menghasilkan warna yang intense dan juga membaur dengan sempurna di bagian kelopak mata menambah efek smokey aku ambil warna out untuk bagian luar mata ya luar kelopak mata ya kalian gak usah takut gimana pokoknya kita blending aja untuk bagian ujungnya biar kelihatan gelap sedikit ya langsung ditarik ke depan ke arah inner corner supaya ada garis sedikit gelap ya nah seperti itu pencil brush nya si etude house ini untuk blending bagian ujung mata dan sekaligus untuk bikin shadow di bagian bawah mata setelah itu aku ambil yang warna glitter ini yang dari nevertity yang agak gold-gold glitter gitu terus aku tap-tap menggunakan jari dari ujung ujung mata menuju ke sepertiganya kelopak mata kita dan brush yang sama kita barukan di area bawah mata supaya hasilnya seimbang pakai esedo biasanya kita kan berantakan di bagian bawah mata lalu kita sabuk-sabukkan menggunakan sponnya dari bedak padat atau bedak tabur lanjut aku ambil warna kasmir untuk bagian lighting ice di bagian inner corner biasanya aku tap-tap sedikit untuk biar kelihatan sering saja maksud nah biar gak patah ini aku satukan dengan menggunakan pensil brush kita ambil sedikit lagi untuk warna yang out nah kita tetap di bagian antara perpisahan nanta warna smoky dan glitter nah ini setelah pemakaian bulu mata dan eyeliner ya selanjutkan pemakaian mascara nah ini aku pakai mascaranya si maybelline yang hyper gold yang warnanya pink nah biasanya aku untuk menyatukan antara bulu mata palsu dengan bulu mata untuk menyatukan bulu mata asli dan jangan lupa di kasih mascara juga di bagian bulu mata bawah ya ya dihitung 1,2,3,1,2,3 biasanya aku ya ditap-tap gitu ya pelan-pelan biar gak tercoreng di bagian pipinya pokoknya intinya pakai mascara kita harus hati-hati pelan-pelan aja gak usah terburu-buru nah pokoknya pelan-pelan aja ditap-tap gitu biar hasilnya juga gak menggumpal nah sekarang waktunya nge-contour pipi aku sebenarnya pipi aku gak perlu di-contour tapi untuk menambah dimensi biasanya aku tambahkan kontour sedikit ini kontour aku pakai bedak padatnya si vocalure yang warnanya nomor 03 kalau gak salah ya ini yang warnanya gelap jadi aku menggunakan untuk mengkontour wajah aku biar ada dimensi kos aku belinya juga warnanya agak kegelapan untuk blush on sendiri ini aku punya dari pretty beauty yang warnanya coral langsung aja diaplikasikan ke bagian tulang pipi biasanya seperti itu dan juga blush on ini itu ada sedikit glitter glitternya jadi kalau kita pakai dia kelihatannya berkilap bergilau kalau kurang intense biasanya kalian tambahkan sedikit demi sedikit karena itu lebih bagus daripada yang pigment banget itu kalau yang pigmented banget itu biasanya akan dilemok di bagian pipi waktu kita aplikasikan kalau untuk backblast ini biasanya dia agak sedikit keras tapi kita akan mengaplikasinya secara pelan-pelan supaya hasilnya itu malah merata dan bagi kalian yang baru pemula dan bagi kalian yang masih belajar dan butuh blast on saya rasa ini aku recommend banget karena kita tap-tap sedikit 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 nanti jadinya dia akan membaur dengan sempurna lanjut lanjut sekarang kita pemakaian high glider dan ini aku punya dari Maybelline yang studio master chrome dan ini yang warnanya itu sun jadi dia kelihatan seperti shimmer gitu ya dan ini aku sangat suka kenapa dia itu bagus waktu diaplikasikannya dan dia tidak terlalu powdery tapi dia itu benar-benar pigmented banget tapi kalau diaplikasikan dia tidak ngeblok jadi aku sangat suka aku paling suka kalau pakai high glider di bagian dahi terus di bagian cheekbone dan juga di pokoknya aku orangnya high glider banget jadi aku lagi sering banget lagi kepengen banget punya high glider yang bagus seperti biasa aku pakai lipstick yang super ink matte ini yang warnanya nude biasanya aku aplikasikan langsung ke lip nah biasanya aku pakai setting spray dari pixie nah hari ini aku pakai yang barang-barang yang menjengkelkan kalian tahu kenapa nah sebenarnya sih kalau cerita ini panjang dan menjengkelkan kalian tahu kenapa aku order dari sepora order zoeva cut crease itu dua nah yang satunya adalah two face high glider yang prismatic kalian tahu enggak kenapa yang datang itu cuman brush cut crease nya aja sampai di hongkong nah setelah aku buka di dalamnya itu enggak ada two face prismatic high glider benar-benar sangat menyesalkan aku enggak tahu itu siapa yang ambil yang jelas memang di dalam box nya itu enggak ada aku enggak tahu itu yang ambil itu bagian aramek shipping nya atau memang hilang waktu di singapur kesini aku enggak tahu itu selamat menikmati terima kasih